Nah silahkan, kematian itu hak Allah Tadi dibacakan ayatnya Ya ayyudhan nafsul mutna inah wahai Jiwa-jiwa yang tenang gitu ya Kembalikan kepada Rokmu Kepada Tuhanmu Dengan Ridho Dan Allah juga Ridho Allah akan masukkan mereka ke dalam surga Nah kita ngiri justru yang masih hidup ini Ngiri Jadi kalau kita lihat kehidupan ini Sebagai hal yang Apa namanya Yang absolut Maka kita takut mati Tapi kalau kita melihat kematian itu Sebagai hal yang absolut Maka kita akan sebaliknya Maka itu orang-orang yang beriman Dan melihat kematian itu berharap Karena berharap berkemu dengan Allah Dengan penciptanya Itu lebih indah Seindah-indahnya dunia Sekarang kita tidak bisa menikmati Gara-gara virus saja Ya Kan dua tahun yang lalu Kita masih bisa Damai Damai Segala macam Nah tapi sekarang Sudah berubah Inilah dunia Tapi yang dikubur Sudah tidak merasakan Tadi Irwan Adhan Lantungkan Adhan Itu bukan untuk yang meninggal Tapi Jadi Irwan melantungkan Adhan itu Bukan untuk yang meninggal Ya Tetapi Untuk kita yang hidup Jadi untuk kita yang hidup Kita menuju kemenangan Yang meninggal Sudah tidak mendengar Sama sekali Tidak perlu menang Kalah lagi Karena amalnya itu Yang dihisap Nah kita ini Kita mengingatkan Untuk kita Agar kita menang Dari kodakibis Dari Apa namanya Dari tipuan dunia Itu kira-kira yang Saya bisa sampaikan Tadi sudah saya sampaikan Sejak saya kenal Sebelumnya Saya tidak mengenal Sejak saya kenal Ketika Irwan melamar Saya Mengagumi beliau Karena beliau Sosok yang Sangat santun Tidak pernah marah Penuh dengan senyum Wajahnya Tidak pernah meninggalkan puasa Bahkan suasa Daud Tidak pernah meninggalkan tahajud Hantam Quran Setiap bulan Jadi Sosok yang jadi Panutan baik Untuk anak-anaknya Gitu ya Kami kehilangan Kami kehilangan Di dunia ini Sudah jarang gitu Orang-orang yang Seperti beliau Itu jarang gitu Semakin dipanggil Oleh Allah Semakin dikurangi Tinggal kita Barangkali yang jahat-jahat Belakangan kita dipanggil Mudah-mudahan Kita diampuni InsyaAllah Untuk melihat perjuangan Ruan saya sendiri Ketika memang masih Saat koma Ketika saya ke sini Mencari obat Sampai Membacakan asuran Hingga akhirnya Sempat bangun dari koma Hingga akhirnya Meninggalkan kita semua Mungkin melihat perjuangan itu Seperti apa Yang paling berat Dan disitulah kesempatan Meninggalkan anak-anak yang berat Meninggalkan anak-anak yang minta maaf Minta keikhlasan ibunya Dan lain sebagainya Membesarkan hati ibunya Tetapi yang terakhir Ketika ibunya sudah drop lagi Sampai kemarin itu Hanya 16 Saturasinya Ya Dan itu sudah Patal Ketika saya ditelepon Kemudian Saya sekian mengatakan Mama sudah mengatakan Apa namanya Menyerah Artinya sudah tidak sanggup Nah kalau seseorang Sudah mengatakan Tidak sanggup Maka Allah akan ambil Saya katakan Ya sudah siap-siap saja Besok Sekarang berdoa Terus Berdoa Artinya bukan minta Dikembalikan Tapi yang terbaik Akhirnya diberi Yang terbaik Karena tidak Beliau tersiksa Karena dokter sendiri Mengatakan apa Kalau toh sampai sembuh Maka tidak bisa Seperti sediakala Karena paru-parunya Sudah rusak Nah ini bahayanya Covid Makanya kita Biar terhindar Kalau dipanggil oleh Allah Seperti ipar saya Saya baru kesedihan juga Istri Adik saya Baru meninggal 5 hari yang lalu Itu hanya 5 hari Ya Terkena 5 hari Kemudian Mau berat Mau diangkut Ke rumah sakit Ambulan belum Sampai rumahnya Meninggal Nah kalau cepat Gitu kan enak Tapi kalau Lama Ya Kasian juga Ya walaupun Allah menjanjikan Dahlah seorang Yang beriman Itu sakit Walau tertusuk Duri sekalipun Dan dia ikhlas Maka akan Diambil Dosa-dosanya Ya Apalagi yang besar Makanya Banyak ulama yang Mengatakan bahwa Yang kena virus Hadith Yang terkena virus Meninggal terkena virus Itu insya Allah Syahid Amin Insya Allah Oh untuk Tidak diri dan Irwan Apa kesannya sih om Mungkin Terutama Yang sudah ditinggal Kedua orang tuanya Beda Iya Susuk ayahnya Gimana om Saya tidak mungkin Saya tidak menggantikan Susuk ayah 100% Tetapi Bagaimanapun Saya seorang ayah Bagi mereka Ya saya tidak pernah Meninggalkan mereka Sama sekali Tidak pernah meninggalkan mereka Waktu susah Waktu senang Ya kami selalu bersama-sama Jadi Tidak ada kesedihan Yang Apa Ada kata-kata Bicok begini Air matamu Di bantal itu Tidak akan Mengembalikan Yang sudah hilang Tetapi Air matamu Di sejadah Sujud kepada Allah Itu yang akan Diterima oleh Allah Dan akan mendapatkan Penggantinya yang Lebih baik Bukan mengganti Dapat ibu Yang lebih baik Bukan ya Tapi Dapat yang lebih baik Kita tidak tahu Apa yang Allah Akan menggantikan Pesan dari om sendiri Apa untuk anak-anak Supaya lebih kuat mungkin Ya ini sekarang Saya mau kesana Memuatkan lagi Setiap hari Kita kuatkan Lemnya Sudah saya bawa Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih